Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta selalu sigap dalam menangani terjadinya kebakaran. Tercatat, kecepatannya mencapai 10 menit 30 detik, di mana angka tersebut lebih cepat dari standar nasional yakni 15 menit untuk mempersiapkan alat dan personel untuk sampai ke lokasi kejadian. Dalam hal ini, Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta, Tauhid menyampaikan bahwa pihaknya selalu menargetkan response time atau waktu tanggap yang terus ditingkatkan, guna mendukung upaya pengembangan manajemen penanganan kebakaran dan pelatihan sumber daya manusia. Damkarmat Kota Yogyakarta sendiri memiliki target untuk bisa mencapai angka 8 menit dengan beberapa upaya, terutama dalam pengembangan manajemen kebakaran di sekitar Kota Yogyakarta, mengingat Kota Yogyakarta sendiri memiliki wilayah yang kecil dan banyak ditemui jalanan atau gang sempit. Guna membantu memudahkan proses pemadaman dan evakuasi jika terjadi kebakaran, maka akan ditambah beberapa pos yang didukung dengan kerjasama lintas sektor, termasuk program edukasi dan penjagaan dini kepada masyarakat. Berdasarkan data, sepanjang tahun 2023, Damkarmat Kota Yogyakarta telah berhasil menangani sebanyak 148 kasus kebakaran, di mana 79 kasus diantaranya merupakan kejadian kebakaran di dalam kota, dan sebanyak 69 kasus lainnya ikut membantu penanganan kebakaran dari luar Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta telah berhasil menangani sebanyak 148 kasus kebakaran dari luar Kota Yogyakarta, bukan karena masih adanya masyarakat yang membutuhkan kebakaran kebakaran di lingkungannya, karena kita tahu di luar Kota Yogyakarta kita ada persoalan. Sementara itu, penjabat wali kota Yogyakarta, Singgira Harjo, turut mengapresiasi kesiapan sumber daya manusia dan kelengkapan peralatan milik Damkarmat Kota Yogyakarta, yang dinilai sudah baik dan memadai. Saya melihat dari sisi kesiapan sumber daya manusianya sudah sangat siap, kemudian juga saya melihat peralatannya juga sudah cukup memadai untuk sampai saat ini. Tadi memang latihan ini dipersiapkan juga untuk mengikuti lomba di tingkat nasional di Surabaya. Tentu yang harus dibutuhkan adalah kecepatan, kekepatan, keakuratan, keberanian, dan enerjating itu sendiri. Karena petugas dan kamar tidak akan berjalan sendiri, tidak akan bekerja sendiri, tetapi juga masih kerjating. Tadi saya melihat dari sisi catatan waktu itu sudah saya melihat. Diketahui, kasus kebakaran yang terjadi biasanya disebabkan oleh konsleting listrik, penggunaan kompor, dan pembakaran sampah. Sehingga Damkarmat dan pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV